Bismillahirrahmanirrahim Wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Al-lazi shara'a lana shara'a il-islam Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-Azim A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Yarfakillahu al-lazina amanu minkum Walladhina kutu al-ilma darajat Wallahu bima ta'amalunah bi Seandainya kita membuka dan membaca Ayat-ayat suci sang ilahi Nisya kita Dapati bermacam-macam kekuasaan Sang Rabul Ijati Yang patut kita syukuri Ketika di malam hari Bumi disinari oleh rembulan yang menerangi Dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelak-kelip Langit dijagakan tanpa tiang Dan bintang-bintang digantung tanpa topang Ketika pagi hari kita disuguhkan nikmat ilahi Berupa amun pagi yang memantul cahaya matahari Yang menerangi bumi Coba kita tafakuri nikmat ilahi Yang mana lagi yang engkau ingkani Fabi'ai'i ala'i rabbikulatukadziban Siang berganti malam Bulan, bumi, dan matahari Beredar sesuai porosnya Kulluha tajribinidhomin Semua berjalan sesuai dengan aturannya Watatahharu rakubi isabin Dan bergerak sesuai perhitungannya Salawat beserta salam Kita patut bersalawat Kepada sang pembawa kebenaran Beliau adalah Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Nabi pembawa panji-panjuci Perantara sang ilahi Untuk umat manusia Agar lebih manusia Yang kami hormati Dewan juri yang adil dan bijaksana Semoga Naseh yang paling tinggi dan utama Serta menjadi juara Hehehe Saya Janatul Kodimah Dari SMP IT Darul Kurang Mulia Akan menyampaikan mutiara hikmah Yang bertemakan kemuliaan orang yang berilmu Hadirin dan dewan juri yang terhormat Pada abad ke-21 ini Kita sedang menghadapi zaman globalisasi Berkembangnya teknologi dengan pesat Sehingga ada yang mendapatkan keuntungan dan kerugian Bahkan teknologi membuat yang jauh jadi dekat Dan yang dekat menjadi jauh Contohnya ketika dua seorang sahabat Sudah lama tak berjumpa Ketika berjumpa Sibuk dengan gadgetnya masing-masing Tidak ada obrol hangat Dan senda murau satu sama lain Mudah-mudahan kita bisa mengambil Manfaat dari teknologi tersebut Membantu kita dalam belajar Menguasai teknologi informasi Pada zaman reformasi ini Intak dan intek harus imbang Kalau kita perhatikan pada masa sekarang ini Banyak anak-anak Yang terlena akan kehadiran game online Seperti COC, PB, Point Lane, Mobilization, dan Free Fire Sehingga tugas mereka seorang pelajar Lupa pelajaran sekolah diabaikan Tugas rumah tak terjemah Sama sekali Masya Allah Na'udhu bilaimin dali Kemuliaan Kemuliaan orang yang berilmu adalah Akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Marilah kita sama-sama belajar Agar menjadi orang yang berilmu Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Sebagaimana firman ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman Di antaramu Dan orang-orang yang diberilmu berapa derajat Dan Allah memengetahui apa yang kamu kerjakan Dari firman yang tadi saya lafazkan Marilah kita gabai-gabai janji Allah SWT Agar menjadi orang yang berilmu Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Seorang pelajar Hendaknya memiliki kejujuran Kesabaran, ketaatan, kedisiplinan, dan sopan santun Kemuliaan orang yang berilmu yang ketiga adalah Yang kedua adalah Orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya berusurga Sebagai mana sahabat Rasulullah SAW Barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu Maka Allah SWT akan memudahkannya jalan menuju surga Hadis riwayat Muslim Kalau kita hendak menjadi orang yang berilmu Maka syaratnya harus bersungguh-sungguh Menjadda wa jadda Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka ia akan berhasil If you are kind Tinggalkan hal yang tidak bermanfaat Dan menggunakan waktu dengan belajar Karena tugas kita saat ini hanya belajar Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW bersabda Sebaik-baiknya seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat Marilah kita amalkan apa-apa yang telah kita pelajari Seperti dalam Syair Ibn Ruslan Dalam kitab jubannya Orang yang berilmu Apabila tidak mengamalkan ilmunya Tidak menggunakan ilmunya Maka akan diajak oleh Allah SWT Sebelum orang-orang yang ingin berharga disiksa Kita tahu bahwa meninggalkan salat itu dosa besar Kita tahu bahwa mencuri itu dosa Kita tahu bahwa tidak menghormati guru dan lesa Maka di akhir dekat akan disiksa atau dihukum Sebelum orang-orang yang ingin berharga disiksa Namun diubillahimin Kemuliaan orang yang berilmu Yang ketiga adalah Orang yang berilmu akan takut kepada Allah SWT Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah SWT Di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama Kecintaan dan rasa takut kepada Allah SWT Menyebabkan mereka memiliki perilaku Yang disesuaikan dengan ketentuannya Jika itu haram, maka dikatakan haram Jika itu wajib, maka dikatakan wajib Korupsi itu haram LGBT itu haram Karena Allah SWT menciptakan Adam dan Hawa Bukan Adam dan Bambang Kesimpulan dari tadi yang saya lafazkan adalah Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Dan akan takut kepada Allah SWT Dan akan bersungguh-sungguh dalam beragamanya Demikian tauji yang dapat saya sampaikan Banyak kekurangan-kekurangan datangnya mutlak dari diri saya pribadi Dan kelebihan hanya dari Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih